Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Gak usah lama-lama langsung serang leluhur Apakah kamu sedang berbisnis sekarang? Sepertinya tidak, dia melakukan segalanya, tetapi tidak tertarik berbisnis Dia tidak pernah membicarakan bisnis dengan siapapun Karena ini bukan tentang bisnis, mengapa anda harus meninggalkan deposit? Dan depositnya masih dua jepit rambut, dan masih banyak lagi Tiba-tiba, Fan King ingin mengerti Gabungkan apa yang baru saja dikatakan Kin Ming Kin Ming bermaksud menghancurkan seluruh keluarga Fan, semua orang naik turun Dan kedua jepit rambut ini adalah depositnya Dengan kata lain, setelah dia membunuh semua orang di keluarga Fan, dia secara alami akan pergi dan mengambil kedua jepit rambut ini Artinya dia tidak terampil seperti orang saat ini Tapi masalah ini belum berakhir Deposit ini mewakili masalah ini Selama deposit ada di tangan keluarga Fan, masalah ini tidak akan terselesaikan Jadi bagaimana cara mengatasinya? Seperti yang dikatakan Kin Ming, dia akan menghancurkan seluruh keluarga Fan Kamu, apakah kamu berani mengancam seluruh keluarga Fan? Fan King merasa bahwa Kin Ming bodoh Itu seperti semut yang mengancam langit Ini adalah lelucon bahwa seorang pejuang negara ular benar-benar mengancam kekuatan tertinggi Saya tidak mengancam, apa yang saya katakan hanyalah fakta Kin Ming berkata dengan tenang Karena Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan Bukankah sudah waktunya untuk membiarkan kami keluar? Atau, kamu bisa mencoba mempertahankan hidup kita di sini? Mengikuti kata-kata Kin Ming, suasana pemandangan telah berubah secara drastis Fan Lao berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa Biarkan Kin Ming pergi Jadi menurut kata-kata Kin Ming, dia akan memusnahkan seluruh keluarga Fan Dia adalah anggota keluarga Fan Jadi wajar saja para prajurit yang mengancam keluarga Fan tidak bisa dibiarkan pergi Jangan biarkan Kin Ming pergi, bisakah itu benar-benar membunuhnya? Pihak lain telah memberikan jepit rambut kepada Fan King dan membunuh pihak lain Itu masuk akal dan tidak cocok Mereka tidak dapat melakukan hal semacam ini selama mereka memiliki wajah Jika sudah, apa bedanya Fan Gia dan Poison? Ribuan tahun yang lalu, keluarga Fan bertarung dengan iblis beracun itu Sekarang, seperti Poison Demon, bagaimana Anda menghadapinya di Cloud City? Ini semua salahku Jika kamu menghentikannya lebih awal, banyak hal yang tidak akan terjadi Fan Lao diam-diam menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya Memalingkan kepalanya dan berpikir lagi Meskipun pemuda itu berbicara dengan nada sumpah serapah Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Mungkin hanya demi wajah, jadi saya menggertak mereka Melihat ada dua wanita cantik yang tampak seperti makhluk surgawi di antara mereka Saya langsung menyadari bahwa Kin Ming benar-benar menggertak demi wajah Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega Untuk berjaga-jaga, saya masih harus mencobanya Berpikir tentang hal ini, Fan Lao berkata Dulu tidak masalah, tapi kamu hanya menghina keluarga Fan Jadi wajar saja kamu tidak bisa membiarkanmu pergi Kamu jemput aku Jika kamu bisa menangkapnya, aku akan melepaskanmu Jika kamu tidak bisa menangkapnya Apa yang terjadi jika Anda tidak bisa menangkapnya? Tentu saja, saya mengambil kesempatan untuk membunuh mereka Alasan mengapa saya tidak berani membunuh Bukannya saya takut insiden ini akan terungkap dan memengaruhi reputasi keluarga Fan Bunuh saja mereka semua di sini Dan siapa yang tahu apa yang terjadi hari ini Oke, Kin Ming berdiri di tempat Dengan aura yang kuat Dan sorot mata Fan Lao penuh dengan semangat juang Belum lagi satu gerakan Bahkan dengan sepuluh gerakan Dia yakin bisa melakukannya tanpa mengubah tubuhnya Kin Ming baru saja mengucapkan sepatah kata yang baik Dan lelaki tua itu muncul ke samping dengan sekejap tubuhnya Saya tidak tahu kapan Dia memiliki pedang panjang di tangannya Pedang panjang itu sangat tipis Dan kecepatannya terbang dengan cepat Dan itu melesat melewati tenggorokan Kin Ming Selama pedang ini mengenai Bahkan jika tubuh Kin Ming keras Dia yakin akan hal itu Dan mengambil kepalanya dengan satu gerakan Itu hanya satu gerakan Jika satu gerakan dapat membunuh lawan Fan Lao tidak akan melakukan gerakan kedua Mi Bei memperhatikan lelaki tua itu sepanjang waktu Dan ketika dia melihatnya tiba-tiba menghilang Dia tiba-tiba muncul di samping saudara laki-laki Kin Ming Tiba-tiba tahu bahwa pihak lain sedang menyelinap Benar-benar tidak tahu malu Begitu saudara Kin Ming meninggalkan kata-katanya Dia segera menyerangnya tanpa perhatian khusus Saudara Kin Ming tampaknya belum bereaksi Dan Mi Bei ketakutan Dia tahu bahwa saudara Kin Ming mampu mengalahkan Pembangkit tenaga listrik alam Jiao Tetapi saudara Kin Ming juga berkata bahwa hari itu adalah keberuntungan Namun, dari sudut pandang Mi Bei Bahkan jika itu bukan keberuntungan Kekuatan kakak laki-laki Kin Ming mampu bersaing dengan yang kuat di alam banjir Ini adalah situasi yang adil Sekarang pembangkit tenaga listrik alam Jiao ini Tidak menganggap dirinya sebagai pembangkit tenaga listrik sama sekali Dan dia benar-benar menyerang Saudara Kin Ming belum bereaksi Ada bahaya besar Apa yang harus saya lakukan? Mi Bei ingin berteriak untuk mengingatkannya Tapi kecepatan serangan lelaki tua itu lebih cepat dari yang dia teriakan Tapi pedang panjang tidak mengenai tenggorokan Kin Ming Tetapi mengeluarkan suara yang keras dan keduanya terpental Apa yang baru saja dipukul oleh pedang panjang itu adalah kepalan tangan saudara Kin Ming Melihat Kin Ming baik-baik saja, air mata kebahagiaan Mi Bei hampir jatuh Aku menangkap tipuan ini Setelah mengambil beberapa langkah mundur Kin Ming berdiri langsung Pakaiannya terpasang Melihat Kin Ming mampu bereaksi Dan terburu-buru Untuk menangkapnya dengan aman Tampaknya masih ada lebih banyak energi yang tersisa Dan mata Fan menyusut tajam Monster macam apa yang dia temui hari ini Dia baru saja mendekati Kin Ming dari jarak dekat Meskipun itu hanya sesaat Tetapi dengan kekuatan alam banjirnya Sudah jelas bahwa Kin Ming tidak berpura-pura sama sekali Dia masih sangat muda Apalagi dia memang kekuatan alam ular Dimanakah pelaku kejahatan seperti itu muncul? Seorang seniman bela diri senake realem Setelah menerima pukulan penuh darinya Masih menyerang dan dia tidak terluka Dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya Pemuda ini adalah ancaman Bahaya besar Hari ini Bahkan jika dia berjuang untuk kehidupan lamanya Dia akan tetap di sini Jika tidak Setelah keluar Selama dia diberi waktu untuk tumbuh Mungkin suatu hari Dia benar-benar bisa tumbuh dan menghancurkan seluruh keluarga Fan Bahaya tersembunyi seperti itu Bahkan jika meninggalkan nyawanya Tidak bisa ditinggalkan Bisakah kita keluar sekarang? Kin Ming bertanya Berdiri dengan tenang di tempatnya Fan Lao Jangan biarkan mereka pergi Fan King masih tidak mau Bahkan jika Lao Fan telah membuat kesepakatan dengan Kin Ming Dia berencana untuk kembali Bagaimanapun Baginya Itu semudah meminum air untuk mengambilnya kembali Bahkan jika Fan King ingin berhenti Dia sedikit takut Mendengar bahwa lelaki tua itu setuju untuk membiarkan mereka pergi Kin Ming mengambil beberapa langkah ke depan Dan bukannya memimpin Berdiri tidak jauh di depan lelaki tua itu Orang tua itu memberi jalan pada suatu posisi Meninggalkan pintu keluar dari lorong yang biasa dilewati oleh seniman Bela Diri Kin Ming menatap lelaki tua itu dan berkata kepada Mi Bei dan yang lainnya Kamu pergi dulu Saat ini Mi Bei sangat bagus Ketika Kin Ming meminta mereka untuk duluan Mi Bei memimpin tanpa ragu-ragu Orang tua itu tidak mempermalukan Mi Bei Tetapi menatap langsung ke arah Kin Ming Dengan cara ini Mi Bei, Lian Yu dan Fang Su pergi satu persatu Pada akhirnya Hanya Kin Ming yang tersisa di ruangan itu Melihat Mi Bei dan yang lainnya dengan aman di luar Kin Ming menghela nafas lega Sekarang kekhawatirannya hilang Dia tidak memiliki keraguan Kamar merah muda ini Bagaimanapun Kecil Bahkan jika Kin Ming berubah Apakah dia yakin bahwa dia tidak akan menyakiti Mi Bei dan yang lainnya dalam pertempuran sengit dengan lelaki tua itu Biarpun setelah pertempuran yang kuat di alam banjir Prajurit di alam ular akan terluka Terlebih lagi Apa yang dilakukan keluarga Fan bukanlah seperti yang dikatakan Mereka sangat mungkin dengan sengaja melukai Mi Bei dan Lian Yu Alasan mengapa dia berdiri begitu dekat dengan lelaki tua itu hanya untuk mencegahnya tiba-tiba bergerak Semua orang telah keluar Dan sekarang hanya diriku yang tersisa Sekarang dia telah memutuskan untuk menghancurkan seluruh keluarga Fan Kin Ming akan melakukannya sekarang tanpa perlu Pokoknya depositnya sudah dikasih jadi boleh ditunggu sebentar Kin Ming berjalan menuju pintu dengan tenang selangkah demi selangkah Nyala api di tangannya tidak mau padam Di permukaan dia tampak berjalan dengan tenang tetapi sebenarnya dia diam-diam waspada Saat Kin Ming hendak keluar dari ruangan Lelaki tua itu tiba-tiba bergerak Menyapu dengan pedang panjang di tangannya Dengan cepat dan sakit Dengan langkah ini Lelaki tua itu datang dengan persiapan dan sepenuhnya memblokir mundurnya Kin Ming Tidak peduli jika dia memblokir atau bersembunyi Orang tua itu akan terus-menerus menyerang Dia tidak percaya bahwa Kin Ming, seorang prajurit di alam ular Bisa melarikan diri setelah terjerat olehnya Bahkan jika lawannya adalah naga dan phoenix di antara manusia Dengan kekuatan yang kuat, itu hanya seorang pejuang di alam ular Kekuatan seni bela dirinya mencapai tahap jiao Dan kuantitas serta kualitas sumber energinya lebih tinggi dari Kin Ming Selama serangan terus-menerus, Kin Ming benar-benar tidak bisa menghentikannya Tanpa diduga, Kin Ming sepertinya mengharapkan kepindahannya Dan di luar dugaannya, dia tidak memilih untuk bersembunyi atau memblokir Tetapi menyerang Fan King di sebelahnya Orang tua itu diam-diam berkata bahwa itu tidak baik Langkahnya bisa membunuh Kin Ming Tapi serangan Kin Ming juga bisa membunuh Fan King Untuk membunuh Kin Ming, menyerahkan nyawa wanitanya sendiri Tak berdaya, Fan Lao hanya bisa merelakan serangan dan memilih kembali ke pertahanan Begitu dia bertahan, Kin Ming melangkah mundur tanpa ragu-ragu Dan berdiri tepat di depan Mi Bei dan yang lainnya Sekarang mereka berada di luar ruangan Apakah mereka berkelahi atau berlari Mereka memiliki lebih banyak inisiatif daripada yang baru saja mereka lakukan Setidaknya mereka tidak akan terjebak di dalam ruangan sekarang Berbahaya Melihat pihak lain melanggar perjanjian dan meluncurkan serangan diam-diam ke Kin Ming Mi Bei berteriak Seorang pria bermartabat di alam banjir Yang bahkan tidak sebaik anak berusia 3 tahun Jika Anda mengatakannya Anda bisa memakannya sendiri Ini pertama kalinya bagi saya sampai jumpa sekali Bahkan Yu ingin membentaknya Tetapi dia khawatir itu akan menyinggung orang tua itu Jadi dia akhirnya menolaknya Orang tua itu dimarahi oleh Mi Bei sambil menunjuk hidungnya Wajahnya memerah Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini Dan dia tidak menyangka akan gagal Jika bukan karena Kin Ming Ancamannya terlalu besar Dan dia tidak akan melakukan serangan diam-diam Berbalik ke belakang Tampaknya keluarga Fan sama seperti yang saya harapkan Sarang ular dan tikus Kin Ming tidak terlalu marah Dia tidak pernah menempatkan hidupnya pada kepercayaan orang lain Huh, sebenarnya bukan apa-apa untuk melakukan serangan diam-diam Fan King berkata dengan marah Kamu memiliki kemampuan Kamu memiliki pertarungan yang adil dengan lelaki tua itu Apa kemampuan untuk menghindar? Pertarungan yang adil Mi Bei dengan jijik berkata Jika Anda memiliki kemampuan Bertarung saja dengan saya Jangan bersembunyi di belakang Ada celoteh dan bengkok Berapa umur saudara laki-laki saya Kin Ming Berapa umurnya? Ini pertarungan yang adil Apakah Anda ingin tidak tahu malu? Mendengar perkataan Mi Bei Fan King sangat tidak yakin Sejujurnya, dia benar-benar tidak berani melawan pihak lain secara adil Dia selalu memiliki penjaga di sisinya Dan dia melakukan sangat sedikit tembakan Ini adalah pertarungan hidup dan mati Beraninya dia Namun, jika Anda kalah Anda tidak akan kalah Fan King dengan jijik berkata Kapan dunia prajurit bergantung pada usia Jika kamu terlalu muda Pulanglah dan sembunyi Apa yang kamu lakukan di sini? Ya, dunia prajurit seperti ini Kin Ming menatap langsung ke orang tua itu Apakah kamu masih ingin bertarung? Ayo jika kamu ingin bertarung Aku berjanji kamu akan menyesalinya Kedua serangan itu memungkinkan Kin Ming memecahkannya dengan mudah Memperlakukan Kin Ming Lelaki tua itu sangat serius Bagaimana saya bisa menjaga nyawa lawan di sini? Mengenai wajah dan reputasi Ini tidak penting Kin Ming yang lebih kuat dan berani Semakin sedikit dia bisa membuatnya tetap hidup Sepertinya kita hanya bisa memaksakannya Sekarang kita telah menjalin perseteruan dengannya Kita harus menggunakan segala cara untuk menghilangkan masalah ini Ada pun pengaruh pada reputasi keluarga Fan Ini semua untuk masa depan Diam-diam mengambil keputusan Momentum pria tua itu meningkat Dan pedang panjang di tangannya siap menyerang Melihat lawan sudah siap bertarung Kin Ming juga ogah menunjukkan kelemahan Dia berkata dengan sungguh-sungguh Aku akan menghentikannya Kamu akan membunuh Fan King Mendengar kata-kata Kin Ming Lelaki tua itu seperti bola yang putus asa Seluruh tubuhnya bubar Dia bisa melibatkan dirinya sendiri untuk sementara waktu Dengan waktu ini Tiga prajurit sudah cukup untuk membunuh wanita muda itu seratus kali Dia tidak bisa bergerak Dia hanya bisa dilindungi oleh wanita muda Mendengar kata-kata Kin Ming Pan King juga memahami konsekuensi dari dua pertempuran tersebut Hanya seorang pejuang negara ular Dia mungkin tidak bisa melawan Jika tiga orang menimpannya pada saat yang sama Dia pasti akan mati Paman Fan Jangan tinggalkan aku sendiri Fan King Zen takut orang tua itu akan mati-matian melawan Kin Ming Dan dengan cepat membujuknya Orang tua itu tidak bisa menahan perhatiannya Jika saya menyerang Kin Ming sekarang Wanita muda itu pasti akan dikepung oleh tiga orang Bisakah saya melindungi wanita muda dan membunuh Kin Ming pada saat yang sama Orang tua itu berpikir sejenak Tidak yakin Dengan kekuatan Kin Ming Setelah ia tumbuh dan menjadi pemain kuat di alam naga Tidak ada seorang pun di keluarga Fan yang bisa menjadi musuh Seseorang seperti Kin Ming Ketika dia mengatakan akan melakukan apa yang dia katakan Dia akan membalas dendam keluarga Fan pada saat itu Mungkin dia benar-benar akan membunuh keluarga Fan Memikirkan hal ini Lelaki tua itu mengambil keputusan Sekarang untuk wanita muda itu Dia membiarkan Kin Ming pergi Tetapi ketika Kin Ming dewasa Wanita muda itu masih tidak punya tempat untuk melarikan diri Dengan cara ini Akan lebih baik untuk membunuh Kin Ming sekarang Alasan mengapa lelaki tua itu membuat tekat ini Di dalam hatinya benar-benar ketakutan dengan kinerja Kin Ming Lawan tidak hanya kuat Tetapi dalam bahaya Dia dapat menemukan cara untuk memecahkan situasi dalam sekejap Sekarang, pihak lain dapat lebih menurunkan angka tersebut Mencari kesempatan untuk pergi Mampu maju dan mundur Membungkuk dan memperpanjang Kesabaran dan kekuatan Pasti akan menjadi senjata hebat di masa depan Orang semacam ini Selama mereka tidak mati Kemungkinan menjadi pembangkit tenaga listrik alam naga sangat besar Demi kehidupan seorang wanita muda dari keluarga Fan Musuh kuat alam naga potensial dan masa depan telah dilepaskan Setelah sedikit perhitungan Dia tahu itu tidak sepadan Alasan mengapa dia ragu-ragu sekarang adalah karena dia melihat panking tumbuh Dan sekarang dia ingin menyerahkan hidupnya Dan dia benar-benar enggan untuk menyerah Tapi untuk keluarga Dia hanya bisa melakukannya Nona, maafkan aku Orang tua itu melangkah maju Memegang pedang panjang di tangannya dengan erat Aku akan membalaskan dendammu Melihat langkah tegas orang tua itu Fan King sangat ketakutan Aku tidak ingin kamu membalaskan dendamku Jangan bunuh mereka Ayo pergi Pergi dari sini Dan kembali ke rumah Fan Fan King menangis dan menangis Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti orang yang tumbuh di sampingnya akan benar-benar meninggalkannya Dia tidak tahu mengapa dia harus menyerahkan hidupnya dan membunuh seorang pemuda Seorang penjaga yang benar-benar menyerahkan perlindungan untuk membunuh si pembunuh Tidak ada alasan seperti itu di dunia ini Bagaimana Fan King bisa mengerti bahwa lelaki tua itu memang berdedikasi untuk melindunginya Namun pihak lainnya adalah keluarga Fan Ketika keluarga Fan dan dia berada dalam bahaya pada saat bersamaan Tentunya mereka akan memilih untuk melindungi keluarga Fan Karena keluarga Fan dihancurkan Tidak ada keluarga Fan yang bisa melarikan diri Dan ketika dia terbunuh Keluarga Fan hanya kehilangan seorang wanita muda Dan itu tidak membuat banyak perbedaan Aku, Fan Peng, aku minta maaf padamu Orang tua itu tidak banyak bicara Memperhatikan Kim Ming dengan kejam Orang tua telah melalui banyak pertempuran Memiliki kemauan yang kuat Ingin memahami banyak hal Dan setelah mengambil keputusan Dia tidak akan berubah dengan mudah Melihat lelaki tua itu sepertinya bertekad untuk menyerang Lian Yu dan Mi Bei guguk Tidak banyak ahli di alam banjir di sini Jadi mengapa mereka kebetulan bertemu dengannya Bahkan jika itu mengenai itu Itu kebetulan memiliki konflik Mi Bei sangat menyesal Dia sudah tahu ini sejak lama Dia memberikan jepit rambut ke pihak lain sejak awal Dan tidak ada yang salah dengan itu Saya hanya berharap wanita ini dapat hidup dengan lelaki tua itu Jika tidak saya benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya Fan Peng, kamu tidak bisa meninggalkan aku sendirian Kakek meminta kamu untuk menjagaku Bukan untuk kamu membunuh Sekarang hidupku dipertaruhkan Kamu harus menjadikan hidupku sebagai prioritas utamamu Melihat pihak lain, dia masih akan membunuh Qin Ming Terlepas dari dirinya sendiri Fan King meraung keras dan pindah dari kakeknya Fan Peng berbalik Memandang Fan King Dan berkata dengan datar Nona, Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan Bakat dan kekuatan Qin Ming Anda baru saja melihatnya Dia bilang dia ingin menghancurkan seluruh keluarga Fan Dan dia mungkin akan melakukan apa yang dia katakan Begitu dia menjadi pembangkit tenaga listrik alam naga Siapa yang bisa melawan seluruh keluarga Fan Ini adalah kepentingan terbaik keluarga Fan Untuk menjaga kehidupan Qin Ming di sini Jangan menyalahkan orang lain Salahkan Anda karena terlalu berubah-ubah Kakekku bisa Dia adalah alam naga yang kuat Tak terkalahkan di dunia Fan King juga mengerti Tapi dia tidak mau menerima fakta kejam ini Melihat jepit rambut di pintu Dia sangat menyesal sekarang Mengetahui bahwa pihak lain sangat sulit Dan mampu menjadi naga Dia tidak mengatakan apa-apa untuk merebutnya Sekarang dia akhirnya mengerti Apa yang dikatakan Qin Ming barusan Tidak berarti menggertak mereka dengan santai Tetapi itu benar-benar mungkin Kedua jepit rambut ini sebenarnya adalah deposit Kakekmu tidak bisa Pan Peng menggelengkan kepalanya Berhenti menatap Fan King Berbalik dan menatap Qin Ming Kamu memang pintar dan kuat Menurutnya Dia telah memutuskan untuk meninggalkan Yawa Nona Maka Qin Ming pasti akan mati Juga Ini adalah ruang tertutup selama dia tulus Dan mengejar dan membunuh Qin Ming pasti akan dibunuh Gila Qin Ming mengangguk Saya benar-benar sombong Tapi dibandingkan dengan keluarga Fan Anda Ini jauh lebih buruk Kamu tampaknya berpikir bahwa Kamu bisa membunuhku jika kamu menyerahkan nyawanya Saya harus mengatakan Anda terlalu naif Hah Melihat penampilan Qin Ming yang tenang dan tenang Pan Peng merasakan sedikit drum di dalam hatinya Apakah pihak lain memiliki pemain lain? Jika Anda memiliki keterampilan apapun Keluarkan saja Pan Peng cangjian mengangkat matanya tinggi-tinggi Dan menatap Qin Ming dengan niat membunuh Saya tidak percaya Seorang pejuang alam ular dapat melarikan diri di ruang tertutup ini Mengejar yang kuat di alam jiao Apakah itu kekuatan fisik, kecepatan, atau energi sumber? Qin Ming jauh di belakangnya Dia tidak percaya bahwa Qin Ming bisa melarikan diri Sudah lama ku katakan Karena kau ingin bertarung, maka bertarunglah Qin Ming mengepalkan tinjunya dengan erat Dan berkata dengan lembut kepada Mi Bei dan yang lainnya di belakangnya Saat aku bertarung dengan Pan Peng Kamu akan meninggalkan tempat benar dan salah ini Dan mencari tempat untuk bersembunyi Saat aku membunuh mereka Aku akan bertemu denganmu lagi Ya, Mi Bei dan Lian Yu menganggukkan kepala mereka Mereka tahu bahwa Qin Ming akan segera pindah Tetap di sini, tidak ada cara untuk membantu Escape adalah pilihan terbaik Fang Su di sampingnya bingung Dan Qin Ming menyuruhnya melarikan diri dan berurusan dengan yang kuat di alam jiao sendirian Bagaimana kabarnya dan penampilan sumpahnya Tampaknya dia benar-benar bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam banjir Tapi bagaimana ini mungkin Bahkan jika pikirannya tidak pintar Dia juga tahu bahwa pejuang alam ular tidak bisa mengalahkan pembangkit tenaga alam banjir Qin Ming mampu membuat dua gerakan satu sama lain Yang sudah luar biasa Membunuh lawan tidak mungkin Melihat Fang Su sepertinya tidak punya rencana untuk kabur Lian Yu berkata dengan lembut Saat perang dimulai, kita bisa lari saja Tetap di sini hanya bisa menahan kaki belakang Qin Ming Setelah dia membunuh keduanya Secara alami dia akan menemui kita Mendengar Lian Yu meyakinkan dirinya sendiri Fang Su menyentuh kepalanya dan mengangguk Oke Bertarung melawan yang kuat di alam jiao Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghadapinya Tetapi masih bersedia untuk tinggal Tampaknya Fang Su dapat dipercaya Sekarang, Fang Su tidak bermaksud untuk mundur Tetapi berencana untuk bertemu musuh dengannya Qin Ming melihatnya di matanya dan sangat senang Mereka baru saja bertemu Dan pihak lain dapat menyerahkan hidup mereka untuk membantu diri mereka sendiri Dia benar-benar tidak salah membaca orang ini Fang Su, Mi Bei, dan Lian Yu perlahan mundur Bersiap untuk melarikan diri langsung setelah mereka berdua mulai bertarung Namun, Qin Ming berjalan maju selangkah demi selangkah Dengan momentum besar Melihat aura Qin Ming Tidak ada rasa takut pada dirinya sama sekali Hanya keinginan yang tak terbatas untuk bertarung Hati Pan Peng terasa berat Tampaknya dia benar-benar memiliki kartu hol Bukan berpura-pura Tapi satu hal tidak buruk Qin Ming meminta ketiga prajurit tingkat ular untuk melarikan diri Dengan kata lain Pan Qing bisa lolos dari hidupnya Namun, apa maksud Qin Ming dalam kata-katanya sekarang? Dia ingin menjaga dirinya dan nyawa Fan Qing di sini Dari mana kepercayaannya berasal? Apakah dia terganggu dan menyerang Nona saat berkelahi dengan dirinya sendiri? Nona, ikuti aku Ikuti aku sedikit Tunggu pertarungan Jaga dirimu baik-baik Pan Qing takut Qin Ming menipu dirinya sendiri Dan berkata kepada Fan Qing Melihat ketiga seniman bela diri snakere alam Sepertinya mereka berencana untuk melarikan diri Dan Fan Qing merasa lega Dia harus mati Tidak peduli di mana dia bersembunyi Qin Ming terus bergerak maju Aura pembunuhnya semakin kuat dan kuat Dia tidak ingin berubah Setiap kali Anda bertransformasi Darah Anda akan semakin agresif Tapi lelaki tua itu bahkan rela menyerahkan nyawa Fan Qing Dan dia bertekad untuk bunuh diri Jika Anda tidak mengubah tubuh Anda Anda hanya akan mati Dalam hal ini Dia hanya bisa mengubah dan membunuh dua lainnya Ayolah Bocorkan semua kartu hol Anda Saya tidak percaya Ada kartu hol yang memungkinkan seorang pejuang tingkat ular Membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat banjir Fan Qing telah mengalami ratusan pertempuran Dan tidak akan takut dengan sedikit kata-kata Qin Ming Qin Ming mengangguk Kalian berdua benar-benar bodoh Sejujurnya Aku tidak ingin membunuhmu Awalnya Saya berencana untuk menyerahkannya kepada iblis racun Setiap kali saya berubah Tapi Mendengar kata-kata Qin Ming Pan Peng terkejut Apa? Qin Ming adalah seorang prajurit darah suci Melihat Qin Ming Yang pembunuh dan tak kenal takut Pan Peng bereaksi dan menunjuk ke Qin Ming Dan berkata Kamu adalah Qin Ming Lanceng Qin Ming Qin Ming telah mendengarnya Tetapi dia tidak menganggapnya serius Bagaimanapun Karakter seperti itu Meskipun kuat Dipisahkan oleh suatu keadaan Dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Fan Setiap tahun Banyak orang luar biasa muncul Jika Anda mendengarnya Anda melupakannya Dia sama sekali tidak menghubungkan Qin Ming dengan Qin Ming di Lanceng Menurut legenda Qin Ming di Lanceng adalah orang kaya Yang merupakan bos alkemis Juga seorang alkemis Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pemburu harta karun Tapi sekarang Mendengar pihak lain mengatakan bahwa dia bisa berubah Fan Peng bereaksi Pihak lain mungkin adalah pejuang darah suci Ada beberapa prajurit darah suci Dan bahkan lebih sedikit prajurit darah suci yang bisa mencapai kesuksesan Menurut legenda Lan Cheng Qin Ming adalah seorang pejuang darah suci Dan Qin Ming ini juga seorang pejuang darah suci Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia Satu-satunya kemungkinan Qin Ming ini adalah Lan Cheng Qin Ming Lan Cheng Qin Ming Fan King juga pernah mendengar nama besar Qin Ming Pil sempurna yang mengalir dari tangan Qin Ming Ada juga beberapa di Yun Cheng Setiap kekuatan tidak bisa tidak iri ketika mendengar kekuatan mana yang telah diperdagangkan dengan Qin Ming Dan berapa banyak manfaat yang diperolehnya Tapi dia juga iri Jika Qin Ming bisa berdagang dengan keluarga Fan Dia pasti bisa meningkatkan kekuatan keluarga Fan ke tingkat yang lebih tinggi Tanpa diduga Mereka akan bertemu dalam situasi ini Dan mereka akan saling membunuh Tidak Sekarang dia akan bunuh diri Menurut legenda Qin Ming menghilangkan kekuatan puncak Jadi kata-kata Qin Ming tentang menghancurkan keluarga Fan bukanlah omong kosong Dan tidak perlu menunggu sampai dia menjadi seniman bela diri alam naga Sepertinya lawan memiliki kekuatan ini sekarang Bisakah kamu membunuh lawan? Tidak bisa Jika Qin Ming begitu mudah dibunuh Dia pasti sudah terbunuh sejak lama Mereka yang ingin membunuhnya sudah mati Dan dia masih hidup Lawannya adalah seorang pejuang darah suci Dan kekuatannya saat ini sudah mampu melawan dirinya sendiri Tampaknya tidak sulit untuk bunuh diri setelah bertransformasi Ingin memverifikasi apa yang dikatakan pihak lain benar atau salah Fan Peng ragu-ragu sejenak dan menyerah Karena godaan Jika pihak lain benar-benar Qin Ming Benar-benar seorang pejuang darah suci Maka keduanya akan mati di sini Mereka sudah mati Akankah Qin Ming menyerah berurusan dengan keluarga Fan? Tidak akan Karakter seperti ini tidak akan berubah pikiran karena kematiannya Dan setelah mereka meninggal Tidak ada yang memberi tahu keluarga Fan Begitu Qin Ming mengambil tindakan Keluarga Fan masih tidak tahu bahwa krisis akan datang Jadi tidak akan ada kehidupan Ini bukan hanya taruhan pada nyawa mereka sendiri Tetapi juga taruhan pada keluarga Fan Jika Anda ingin bertarung Ragu untuk tidak menjadi seperti seniman bela diri di alam banjir Qin Ming mengepalkan tinjunya dengan erat Dan api melesat darinya Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah lanceng Qin Ming Fan Peng meminta maaf Ini benar-benar membanjiri kuil Raja Naga Keluarga tidak mengenal keluarganya Keluarga Fan kami berada dalam pertempuran hidup Dan mati dengan iblis beracun ribuan tahun yang lalu Tuan Qin juga berurusan dengan iblis beracun Kami bukan musuh, tapi sekutu Itu adalah kesalahpahaman barusan Itu terjadi pada Tuan Qin Itu salah kami Fan Qin, kenapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Qin? Fan Qin tidak pernah meminta maaf kepada siapapun Dan sekarang tiba-tiba ingin meminta maaf kepada seseorang yang ingin membunuhnya Dan Fan Qin bahkan lebih enggan Dia tidak berpikir dia telah melakukan kesalahan Baru saja meminta dua jepit rambut biasa Fan Lao sudah meminta maaf Pihak lain harus puas Minta maaf Fan Peng berteriak keras Jika kamu tidak meminta maaf sekarang dan kembali ke keluarga Kamu akan dimasukkan ke dalam sel Patriark pasti akan melakukan ini Tidak bisakah aku meminta maaf? Melihat penampilan Fan Peng yang serius Fan Qin tahu bahwa sangat penting untuk meminta maaf Bukannya dia tidak ingin meminta maaf Mendengar permintaan maaf Fan Peng Qin Ming tidak menunjukkan ekspresi apapun Kaulah yang hendak membunuh kami Dan Anda juga yang sekarang meminta maaf Jika saya tidak memiliki kemampuan Apakah saya sudah lama dibunuh oleh Anda? Minta maaf Saya tidak menerimanya Aku tidak pernah membiarkan siapapun ingin membunuh keluarga ku Dan permintaan maaf tidak ada gunanya Alasan mengapa Qin Ming memutuskan untuk menghancurkan seluruh keluarga Fan Adalah karena Fan Qin berkata dia ingin membunuh keluarganya Anda bisa menghina diri sendiri Tetapi Anda tidak boleh mengancam keluarganya Ini adalah skala terbalik Qin Ming Tuan Qin Fan Peng ingin menjelaskan Qin Ming menyela langsung Jika kamu ingin bertarung Maka bertarunglah Dan jika kamu tidak bertarung Aku akan pergi Aku Melihat Qin Ming tidak menerima permintaan maaf sama sekali Fan Peng tidak tahu harus berbuat apa Dia tidak berani menghentikan Qin Ming pergi Tidak ada kekuatan seperti itu juga Jika Qin Ming diizinkan pergi Hari ini adalah kesimpulan yang sudah pasti Ini kesimpulan yang sudah pasti Saya hanya bisa kembali dan meminta patriarku untuk maju Untungnya Saya tidak membunuh teman Qin Ming Jika seseorang terbunuh Masalah hari ini akan sangat sulit untuk diselesaikan Untungnya Fan Peng beruntung karena dia telah menargetkan Qin Ming sekarang Alih-alih menyentuh orang-orang di sebelahnya Jika dia membunuhnya Tidak ada solusi Keluarga Fan mereka benar-benar abadi dengan Qin Ming Dan sekarang mungkin leluhur maju Dan mungkin dipulihkan Namun dengan karakter Qin Ming Harga yang mereka bayarkan agak tinggi Melihat Fan Peng tidak berbicara Qin Ming berhenti maju Tetapi berbalik sendiri Fan Peng tidak bermaksud mengejar Tapi terus meminta maaf Qin Ming membawa Mi Bei dan mereka bertiga Dan secara bertahap pindah Fan Peng menghela nafas lega saat melihat Qin Ming menghilang Qin Ming terlalu menekannya Sejujurnya Ketika Qin Ming akhirnya ingin bertarung Dia merasakan krisis Namun Dia mengira itu adalah ilusi pada saat itu Tetapi sekarang dia memikirkannya Itu sama sekali bukan ilusi Tetapi bahaya nyata yang akan terjadi Dan dia tidak tahan Pan Lao Apakah dia benar-benar Qin Ming? Pan Qing bertanya dengan tidak percaya Saat dia melihat kemana Qin Ming pergi Fan Peng mengangguk dengan tegas Dia memang Qin Ming Momentum, keberanian, dan kekuatannya Memberi tahuku bahwa dia adalah naga Dan burung phoenix di antara manusia Saya belum pernah melihat pemuda yang begitu jahat Dia bukan Qin Ming Siapa? Saya mendengar bahwa Qin Ming tidak hanya kuat dalam alkimia Tetapi juga dalam seni bela diri Saya pikir itu adalah kesalahan Tetapi saya tidak berharap itu benar Mendengar apa yang telah dikonfirmasi Pan Peng Pan Qing bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya Dia adalah Qin Ming Jadi apa yang baru saja dia katakan itu benar Apakah dia benar-benar akan menghancurkan keluarga Fan? Fan Qing mengerti bahwa dia sebenarnya tidak terlalu berbakat dalam seni bela diri Alasan mengapa dia bisa mencapai alam ular sepenuhnya Karena keluarga Fan mendukungnya Kehidupan yang baik sekarang juga karena keluarga Fan Begitu keluarga Fan menghilang Dia akan menjadi seperti serangga Berjuang untuk bertahan hidup Dan sepertinya itu adalah alasannya yang membuat Qin Ming memutuskan untuk menghancurkan keluarga Fan Jika ayahnya tahu Bahkan jika dia memanjakan dirinya sendiri Dia pasti akan dihukum berat Fan Qing tidak tahu hukuman apa yang akan menunggunya Dia tidak ingin menghadapinya Melihat dua jepit rambut biasa di pintu Entah kenapa Terlihat sangat mempesona Turunkan mereka Kata Pan Peng sambil mendesah Untuk dua jepit rambut biasa Saya menyinggung Qin Ming Yang benar-benar kerugian besar Itu juga salahku karena terlalu memanjakan nona muda itu Dan semuanya terserah dia Jika dia mengajar dengan baik Dia tidak akan menyebabkan bencana seperti itu Fan Peng tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Ming bukanlah omong kosong Dia memiliki kemampuan, sarana, dan bisa melakukannya Ingin membiarkannya berhenti Saya tidak tahu berapa banyak keluarga Fan akan membayarnya Terlepas dari harga yang dibayarkan Posisi Fan Qing dalam keluarga Fan akan berkurang dengan cepat Sejak saat itu Dia akan menjadi wanita keluarga yang bisa disingkirkan Bahkan karena ia memiliki seorang kakek yang mencintainya Jika tidak ada alam naga yang kuat untuk melindunginya Diperkirakan kesalahan kali ini akan langsung membunuhnya Hukuman khusus yang akan dia terima tidak ditentukan oleh dirinya sendiri Fan Peng hanya bisa menghela nafas diam-diam di dalam hatinya Mendengar Fan Peng menyuruhnya untuk melepas jepit rambut Fan Qing yang sudah ketakutan dan bingung mengulurkan tangannya Setelah menarik dua kali Jepit rambut tidak bergerak Pintu kayu ini bukanlah pintu kayu biasa Ini sangat keras Jepit rambut dimasukkan ke dalamnya Dan Fan Qing menggunakan semua kekuatannya Tetapi tidak mencabutnya Melihat ini Peng datang membantu Dia menariknya keluar Dan jepit rambutnya ditarik keluar Melihat lubang besar di pintu kayu Fan Peng menghela nafas Kekuatan Qin Ming benar-benar luar biasa Jika saya hanya bersaing untuk mendapatkan kekuasaan Bahkan jika saya seorang seniman bela diri di alam jiao Saya tidak akan bisa mengikutinya Kekuatan seni bela dirinya mencapai kondisi jiao Tidak peduli apakah itu kekuatan fisik atau sumber energi dalam tubuh Itu tidak sebanding dengan seniman bela diri ular Bahkan ahli bela diri dengan kekuatan supernatural alami pun sama Qin Ming adalah prajurit senake realem pertama yang kekuatan fisiknya melampaui dirinya Selain itu Ori Gin Qi di tubuh Qin Ming tidak lemah Sekarang dia di alam ular Dia bisa menghancurkannya Setelah alam lainnya adalah alam banjir Dia tidak berani memikirkan bagaimana dia bisa mengambil trik Qin Ming Tidak ada sosok Fan Peng dan Fan King di belakangnya Mi Bei menghela nafas panjang Alam jiao yang kuat memberikan banyak tekanan padanya Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi tekanan seorang seniman bela diri di alam banjir Dan dia merasa seperti langit akan runtuh Saudara Qin Ming, terima kasih Menyentuh kepala Mi Bei, Qin Ming tersenyum dan berkata Tidak, terima kasih Apakah kamu benar-benar berencana untuk menghancurkan seluruh keluarga Fan? Lian Yu bertanya dengan rasa ingin tahu di sebelahnya Qin Ming mengangguk sungguh kambing hitam tinggal di dunia hanya akan membahayakan dunia naga langit Ini akan berperang dengan iblis beracun Dan Anda harus terlebih dahulu menetap di dalam saat Anda bertarung di luar Setelah memikirkannya, Lian Yu berkata Faktanya, keluarga Fan tidak seburuk yang kamu pikirkan Hah, Qin Ming berkata dengan rasa ingin tahu Ada seorang wanita tertua yang merampas harta dari prajurit lain Dan keluarga Fan tidak mempedulikannya Lian Yu menggelengkan kepalanya sedikit Keluarga Fan dan keluarga kami ada di Yuncheng Saya mengenal keluarga Fan dengan baik Nenek moyang mereka adalah orang yang sangat disiplin Dan reputasi keluarga Fan di Yuncheng tidak buruk Hanya saja mereka terlalu manja Nona kedelapan ini Ibu Pan King meninggal karena distosia saat melahirkan Pada awalnya, keluarga Fan memiliki pil yang sangat berharga yang dapat menyelamatkan ibunya Namun, nenek moyang mereka merasa pil itu terlalu berharga dan tidak mau mengeluarkannya Qin Ming mengerutkan kening, bagaimana nilai pil dibandingkan dengan kehidupan manusia Mi Bei bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi nanti Seharusnya nenek moyang mereka yang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Fan King Mengapa Fan King begitu disukai dalam keluarga? Tidak banyak ahli di alam Jiao dengan kekuatan tertinggi Masing-masing harus disibukkan dengan urusan masing-masing Di mana ada waktu untuk menjadi pengawal bagi generasi muda Hanya generasi muda yang paling disukai akan ditemani oleh yang terkuat di alam Jiao Ada ahli di alam Jiao di sebelah Fan King Jelas bahwa dia sangat dihargai Lian Yu menjelaskan, sebenarnya, nenek moyang dari keluarga Fan tidak menyangka bahwa mereka akan membunuh ibu Fan King karena pil ini Kita semua tahu bahwa semakin banyak anak yang dimiliki seorang wanita, semakin aman kehidupan masa depannya Secara teori, ibu Fan King seharusnya tidak mati Tapi kecelakaan itu terjadi Karena ini, nenek moyang keluarga Fan menyalahkan diri mereka sendiri Mungkin sebagai kompensasi Dan dia sangat mencintai Fan King Mendengar ini, Kin Ming mengangguk Jadi itu, saya mengatakan bahwa keluarga Fan telah meninggal selama ribuan tahun Jadi kenapa ada anak-anak yang begitu buas dan tidak masuk akal Ada alasan untuk ini Umumnya keluarga besar yang telah meninggal ribuan tahun ini memiliki budidaya sendiri Perlakukan anak-anak dengan sangat ketat Hanya keluarga seperti keluarga Lan Cheng Wang Yang tidak memiliki yayasan Dapatkah anak yang hilang seperti Wang Yan muncul Beberapa orang tidak lagi membicarakan tentang keluarga Fan Karena mereka telah mencapai senter Ada beberapa pejuang di sini Tetapi ada banyak yang kuat Dan beberapa orang asyik dengan bahaya di sekitar mereka dan tidak lagi berbicara Setelah berjalan beberapa saat Sekelompok bayangan gelap muncul di kejauhan Beberapa orang berdiri diam Ini bukan pertama kalinya saya bertemu dengan seorang seniman bela diri Dan beberapa orang menjadi terbiasa Jika pihak lain memiliki niat buruk Mereka akan menyerang Jika pihak lain berkenalan, menyapa dan pergi Saat mendekat Simbol Kin Ming untuk mencari sihir mulai sedikit bergetar Terkejut, Kin Ming memberi isyarat Dalam sekejap semua orang tahu bahwa ada iblis beracun di antara kelompok prajurit yang mendekat Sekarang setelah diputuskan untuk menjadi musuh Semua orang memegang senjata mereka Siap menyerang kapan saja Xiao Yu Sebuah suara terkejut datang Dan Zhang Yi muncul di depan semua orang Zhang Yi Mereka bertemu dari luar Berinisiatif mendekati mereka dengan tidak baik Dia adalah tokoh penting dalam iblis beracun Kin Ming Yang awalnya ingin membunuhnya Tapi dia melarikan diri Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi di sini Juga, mereka semua berjalan ke area tengah Dan itu normal jika pembangkit tenaga listrik Xiao Realem Di samping Zhang Yi membawanya ke area tengah Tuan muda Zhang Yi, Lian Yu gugup, santai Dan berteriak karena terkejut Kin Ming tidak memiliki niat baik Fang Su berkata kepada Kin Ming secara diam-diam Mendengar kata-kata Fang Su Kin Ming melirik Fang Su tanpa diduga Tanpa diduga Fang Su bisa melihat karakter satu sama lain secara sekilas Meskipun dia terlihat sedikit konyol di luar Tampaknya dia sebenarnya sangat transparan di dalam Kin Ming mengangguk ringan dan memberikan tampilan damai dan tenang Melihat mata Kin Ming, Fang Su langsung mengerti bahwa Kin Ming sudah melihat bahwa Zhang Yi punya masalah Sekarang Kin Ming tahu, Fang Su tidak lagi khawatir dan tidak mengatakan sepatah kata pun hanya menonton dengan tenang Apakah kamu di sini? Zhang Yi melangkah maju dan bertanya dengan prihatin apakah ada bahaya Lian Yu mengangguk, berpura-pura takut ada banyak prajurit, mereka ingin merampok properti kita Tidak apa-apa, ikuti saja saya Saya melihat siapapun yang tidak membuka mata berani melakukan kejahatan Zhang Yi menepuk dadanya dan berkata dengan berani Tuan, kita masih harus mencari harta karun dengan kerumitan ini Penjaga di sebelah Zhang Yi diam-diam menarik lengan bajunya, berbisik Senyuman di wajah Zhang Yi menghilang dan dia berbisik kepada penjaga itu Saya punya ukuran sendiri Ya, harta karun ini terkait dengan masa depannya Dan Anda tidak dapat merusak masa depan Anda hanya karena dua wanita Saya ingin kembali, tetapi saya telah mengatakan semuanya sekarang Dan sekarang saya harus memakannya kembali Zhang Yi tidak dapat melakukannya Zhang Yi ingin mencari nafkah Dan menunggu kesempatan untuk membunuh kedua pria ini secara langsung Bukankah tidak apa-apa? Kedua wanita itu tidak mengizinkannya untuk menahan Dan mereka tidak dapat menunda apapun Memikirkan hal ini, Zhang Yi tiba-tiba melepaskan kekhawatirannya Saya akan memperkenalkan kepada Anda Ini Jun Zhang, pembangkit tenaga listrik georealem yang kuat Anda mengikuti kami dan Anda bisa berjalan ke samping di sini Zhang Yi memperkenalkan Mendengar perkenalan Zhang Yi, beberapa orang terkejut dan memberi hormat pada lelaki tua itu Orang tua itu memperhatikan hidungnya, hidungnya dan hatinya, dan mengabaikan beberapa orang Zhang Yi berkata dengan malu Beginilah umur Zhang, jangan dilepas Tidak salah, tidak salah Qin Ming melangkah maju dan berkata Yang kuat memiliki emosi mereka sendiri Dan kita dapat memahami mereka dengan sangat baik Karena kabut ungu di sini, tampaknya lelaki tua di alam Jio ini telah menjaga Zhang Yi sepanjang waktu Dengan cara ini, jika dia ingin membunuh Zhang Yi, dia harus melewati orang tua itu Membunuh Zhang Yi itu mudah, bahkan dengan perwalian lelaki tua itu, Qin Ming yakin dia bisa membunuhnya Tetapi bahkan Yu dan orang lain di belakangnya berada dalam bahaya Kecuali dia berubah Apakah di sini banyak harta karun? Tiba-tiba, Mi Bei bertanya dengan rasa ingin tahu Mendengar perkataan Mi Bei, Qin Ming kaget karena takut akan mengganggu rencananya Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Mi Bei, Qin Ming santai Dia mencari informasi di sini, sangat membantu bagi mereka untuk melakukan sesuatu nanti Sekarang Mi Bei telah dewasa dan tidak lagi sebodoh sebelumnya Melihat penampilan Mi Bei yang mungil dan cantik, Zhang Yi hampir menyelamatkan air liurnya Menyentuh kepalanya dan berkata dengan penampilan percaya diri Ya, ada banyak harta di sini Saat dia berkata, dia mengeluarkan beberapa keterampilan sumber dao spars di cincin spasial Harta yang saya temukan di sini tak terhitung jumlahnya Dan ini adalah beberapa yang lebih berharga Jangan meremehkan jenis spar ini Bawa keluar dan jual Tapi akan ada banyak prajurit yang merampoknya Itu seribu kali lebih berharga daripada senjata, baju besi, atau teknik apapun Wow, melihat spar skill dao yuan, mata Mi Bei berbinar Dia sangat bersemangat, ada harta karun di sini Aku pasti akan menemukan banyak skill spar sumber dao ini menggunakan Tuan, kami menemukan sebuah aula Beberapa orang sedang mengobrol Seorang prajurit berbaju hitam berlari dari kejauhan dan berbisik kepada Zhang Yi Hui Ayo pergi, ayo pergi dan lihat Zhang Yi melambaikan tangannya, berlari ke belakang prajurit hitam itu Dalam proses pawai, Zhang Yi dengan tenang menyapa lelaki tua di panggung jiao Cahaya ganas melintas di mata lelaki tua itu, mengikuti Zhang Yi Keempat, Kin Ming mengikuti Zhang Yi dan datang ke aula berdekorasi biasa Dengan hati-hati membuka pintu dan berjalan ke aula Kin Ming tidak melihat harta karun itu Sebaliknya, dia melihat beberapa meja, kursi, dan bangku tergeletak di tanah Tempat itu sangat berantakan sehingga jelas-jelas telah diserahkan oleh prajurit lain Tampaknya mereka selangkah terlambat Pengawal Zhang Yi memeriksa aula, dan tidak ada mekanisme Semua orang lega Sekilas, aula ini adalah tempat yang penting Dan kemungkinan besar ada harta karun yang berharga Zhang Yi tidak berdamai untuk dinaikkan dengan cepat Berharap prajurit lain memiliki harta karun, tetapi mereka tidak ditemukan Empat penjaga alam ular Zhang Yi memukuli dan memukul di seluruh aula, mencari sesuka hati Tiba-tiba seorang penjaga berkata dengan kaget, guru memiliki jalan rahasia di sini Semua orang buru-buru lewat, dan ternyata lorong tersembunyi ini tersembunyi di balik bingkai kayu, yang tersembunyi dengan baik Masuklah ke dalam dan lihatlah Zhang Yi sangat bersemangat ketika dia menemukan jalan rahasia Adapun empat kinming, dia tidak menganggapnya serius Saat harta berharga ditemukan, keempat orang itu akan dibunuh secara langsung Di pihaknya, ada ahli di alam banjir, dan lawannya hanya empat prajurit di alam ular Jalan rahasia agak sempit, dan semua orang masuk Apa yang muncul di depan semua orang adalah rak buku yang penuh dengan buku Melihat buku-buku yang tertata rapi, kinming mengerutkan kening Mengapa buku-buku di sini begitu rapi? Tidak hanya buku, tetapi hal-hal lain sangat rapi dan sepertinya sudah dihuni sepanjang waktu 10.000 tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan Yinzong? Mereka seharusnya tidak terburu-buru ketika pergi dari sini Melihat mereka tidak membawa apa-apa, jelas mereka berniat untuk kembali Ini adalah reruntuhan Yinzong, mungkin markas atau hanya cabang Yang membuat kinming bingung adalah apa yang terjadi 10.000 tahun lalu yang menyebabkan mereka semua meninggalkan sekte tersebut Dan ada banyak harta berharga yang tidak diambil Jika kinming berencana pindah ke rumah baru atau mengubah kediaman Zhongmen Dia pasti akan dipindahkan oleh kediaman Zhongmen sebelumnya dan tidak ada yang tersisa Maka hanya ada satu kemungkinan, dia tidak akan memindahkan barang Dia pasti akan kembali lagi nanti Jelas, murid Yinzong memiliki rencana yang sama Sepertinya ada kecelakaan dan mereka tidak pernah kembali Sekte Yinzong sangat kuat Melihat tata letak di sini, seharusnya ada banyak murid sekte Mengapa tidak meninggalkan warisan? 10.000 tahun yang lalu akan hancur jika dihancurkan Bahkan jika kekuatan yang kuat dihancurkan, itu akan meninggalkan warisan Bagaimanapun, semakin besar kekuatannya, semakin banyak murid sekte Akan selalu ada beberapa murid yang akan mengingat sekte tersebut dan muncul kembali atas nama sekte tersebut Penghancuran Yinzong terlalu sederhana Cukup menakutkan Melihat semua buku ini, Zhang Yi yang masuk merasa kecewa Zhang Yi berbalik dan menemukan bahwa itu semua adalah hal-hal yang telah dia lihat dan dengar sekitar 10.000 tahun yang lalu Itu bukanlah teknik kultivasi atau rahasia berharga yang direkam Dia tidak tertarik sama sekali Zhang Yi tidak tertarik, tetapi Qin Ming menemukan buku yang menarik Sebagian besar buku di sini telah rusak total karena baptisan waktu Meskipun buku itu ditempatkan di sana dengan aman dan sehat Namun tidak bisa dibuka sama sekali Dan buku itu hancur berkeping-keping saat dipindahkan Tapi ada buku hitam, tapi tidak rusak sedikitpun, seolah-olah baru Buku itu diletakkan di atas meja Tetapi warna buku itu sangat mirip dengan warna meja itu Zhang Yi hanya berjalan dan tidak menyadarinya Qin Ming diam-diam memasukkan buku-buku itu ke dalam ring luar angkasa Simpan saja buku-buku itu Ledakan memekatkan telinga datang dari kejauhan Bergemuruh seperti guntur Mendengar suara abnormal Semua orang bergegas keluar Melihat kekejauhan, ada cahaya merah tua Seperti Optimus Prime menembus warna ungu tak terbatas dan terbang ke langit Tanpa memikirkannya, semua orang bergegas ke arah cahaya Cahaya melonjak ke langit dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah cahaya Jika ada aun yang berbeda, ada kemungkinan harta karun lain Harta yang mereka temukan sekarang sangat berharga Jadi seberapa berharganya harta yang membuat gerakan seperti itu Mungkin, setelah mendapatkan harta karun Anda bisa membangun kekuatan tertinggi Semua pejuang yang ambisius sedang mendidih saat ini Dengan arah, kabut ungu tidak bisa menghentikan langkah kaki semua orang Segera Qin Ming datang ke tempat cahaya Apa yang muncul di depannya adalah bangunan seperti menara dengan delapan pintu Diatur satu demi satu di sekitar menara Pintunya hitam pekat, tetapi luar biasa Cahaya yang meroket memancar dari menara Selalu menembus langit Jelas, menara ini adalah bangunan paling berharga di sini Mungkin saja harta paling penting tersembunyi di dalamnya Melihat bahwa sudah ada seorang pejuang Dia membuka pintu untuk masuk Zhang Yi segera memilih pintu secara acak dan bergegas masuk Melihat Zhang Yi masuk, Qin Ming dan yang lainnya mengikuti dengan cermat Saat Qin Ming menginjak pedal, dia merasakan bel berdering di telinganya Mendongak, sinar cahaya ungu melayang di atas menara Ini kristal teknologi Daoyuan Tapi kenapa ada paksaan? Qin Ming mengangkat kepalanya dan melihat kristal besar yang mengapung di atasnya Menebak apa itu? Ini seperti kristal teknologi Daoyuan, tapi terlalu besar Selain itu, kristal teknis Daoyuan tidak dipaksa Semua tanda menunjukkan bahwa ini bukan kristal teknologi Daoyuan Tapi Qin Ming merasakannya lagi Meskipun terlihat berbeda, Shen Yun sangat cocok Qin Ming telah mempelajari lebih dari satu keterampilan sumber Dao Dan dia juga memahami lebih dari satu Dao Sangat sensitif dengan jalan raya Teknik Daoyuan macam apa ini? Qin Ming secara naluriah merasa bahwa jenis Taoisme ini pasti sangat berharga Dia sangat menginginkannya Namun di sini terdapat formasi udara terlarang Jika ingin mendapatkannya hanya bisa naik Sementara Qin Ming memikirkannya Seorang prajurit kemudian juga bergegas masuk Melihat kristal besar di atas Mata seniman bela diri itu penuh dengan antusias Mungkin dia tidak tahu benda apa ini Tapi ketahuilah, ini pasti harta karun Tanpa memikirkannya, dia langsung bergegas ke pintu hijau di sebelahnya Tidak ada cara untuk naik ke sini, pasti ada cara lain untuk naik Di menara ini tidak terdapat tangga, hanya dinding licin dan dua pintu Itu pasti bisa naik melalui dua pintu ini Tapi prajurit itu salah, pada saat dia membuka pintu Lampu hijau melesat ke langit, meninggalkannya, dan buru-buru terlempar Beberapa orang hanya menatapnya seperti ini Dipimpin oleh lampu hijau, dan terbang langsung dari tirai cahaya transparan Sepertinya melalui pintu ini, kamu bisa langsung pergi dari sini Dilarang terbang ke sini, dan ketika kesatria itu keluar Dia terbungkus lampu hijau dan terbang Terbang langsung keluar Jelas, pintu ini tidak mengarah ke atas, tetapi terbang keluar Sekarang tirai cahaya transparan kemungkinan besar tidak menghilang Prajurit ini sekarang keluar, tidak ada kesempatan untuk masuk lagi Pada saat yang sama, lampu hijau muncul di cakrawala Dan terlihat jelas bahwa untuk ketujuh pintu lainnya Beberapa pejuang membuka pintu hijau ini dan terbang keluar Pergilah ke sini Berdiri di samping Sangyi Lelaki tua di panggung jiau yang belum berbicara Berkata saat ini Setelah berbicara, dia langsung pergi ke pintu hitam lain dulu Sangyi dan pengawalnya buru-buru mengikuti pria tua itu dan masuk Harta karun itu penting Sangyi tidak memperhatikan Kin Ming dan yang lainnya Sepertinya ini hanyalah cabang dari Yin Zhong Lian Yu menghela nafas Melihat apa yang tampaknya diketahui Lian Yu Kin Ming bertanya, mengapa kamu begitu yakin Harta karun ini pada pandangan pertama sangat berharga Seluruh menara ini dibangun untuk itu Dengan harta karun di sini Apakah itu hanya cabang dari Yin Zhong? Umumnya, harta yang berharga ditempatkan di tempat yang paling penting Jika dia adalah Master Sekte Yin Dia pasti akan menaruh harta berharga di tempat teraman dari Master Sekte Harta karun ini Salah satu harta paling berharga di dunia Tianlong Diketahui sekilas Harta karun seperti itu tidak dilebih-lebihkan sebagai harta kota Akankah Yin Zhong yakin bahwa harta setingkat ini ditempatkan di cabang yang tidak aman? Di masa lalu, cabang Yin Zhong juga ditemukan dan sebuah menara juga ditemukan Menurut buku, menara itu persis sama dengan yang ini Ada delapan pintu di sini dan tidak ada satupun yang terhubung Tapi pada akhirnya, mereka semua mengarah pada harta karun ini Lian Yu memperkenalkan dengan cermat Hanya ada satu Mi Bei bertanya-tanya Jelas ada delapan pintu di luar Jika tata letaknya sama Setiap pintu akan melihat harta karun saat memasukinya Mengapa hanya ada satu harta? Ada begitu banyak prajurit di sini Dan hanya ada satu harta karun Yang berarti kemungkinan mendapatkannya akan jauh lebih kecil Saya juga tidak tahu Lian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata Ini semua adalah catatan buku dan mungkin ada kesalahan Kin Ming bertanya Apakah buku itu mengatakan harta macam apa ini? Tidak, kata Lian Yu Kin Ming terus bertanya Apakah pintu ini mengarah keluar? Tidak buruk Lian Yu mengangguk Karena aku melihat pintu inilah aku teringat akan buku yang telah kubaca Ada dua pintu di sini Satu hijau dan satu hitam Pintu hijau Selama kamu masuk Kamu akan dibawa keluar oleh cahaya Dan melangkah ke gerbang hitam bisa langsung menuju ke harta karun Menara hitam ini Buku menyebutnya Suantu Suantu Kin Ming merasakan nama itu dengan aura pembunuh yang kuat Ya, Suantu Lian Yu berkata dengan sungguh-sungguh Pengantar buku itu Prajurit yang memasuki gerbang hitam tidak hidup Sangat sulit untuk mendapatkan harta terakhir Tapi menara memberi kita kesempatan untuk memilih Selama kita masuk ke gerbang hijau Kita bisa keluar Saudara Kin Ming Ayo kita keluar Mendengar Lian Yu berkata bahwa seniman bela diri itu memasuki gerbang hitam Dan tidak akan bertahan satu sepuluh Mi Bei khawatir tentang bahaya Kin Ming Dan segera ingin membujuk Kin Ming untuk keluar Tidak Kin Ming melihat ke kristal sinar ungu di atas Dengan tenang berkata Kamu keluar Aku ingin merebut harta karun ini Tapi Mi Bei ingin melanjutkan tapi berkata Disela oleh Kin Ming Jalan Prajurit penuh bahaya Saya tidak tahu seberapa banyak yang telah saya alami dalam hidup saya Ini lebih berbahaya dari ini Saya telah mengalaminya Seni bela diri saya adalah untuk bergerak maju dengan berani Jika saya menghadapi sedikit bahaya Saya akan mundur Seni bela diri apa yang masih saya latih Saya bisa menjadi seorang alkemis Kamu pergi keluar Disini terlalu berbahaya untukmu Melihat mata Mi Bei berlinang air mata Kin Ming membujuk dengan lembut Jangan khawatir Jika saya menghadapi bahaya yang tak tertahankan Saya akan berubah Ada Lian Yuan di luar Mereka tidak akan dalam bahaya Tetapi jika dia memasuki pintu hitam Kin Ming tidak yakin dia bisa melindungi mereka Bahkan dia bahkan tidak memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa berhasil keluar darinya Meski menara tinggi ini terlihat sangat besar Namun terbagi menjadi delapan bagian dan harus di dalamnya sempit Di ruang sempit Temui prajurit lain Jika ada yang tidak hati-hati Mereka akan terbunuh di tempat Kami keluar Hati-hatilah Lian Yu mengucapkan selamat tinggal dengan lembut Mi Bei memandang Kin Ming dengan enggan Aku menunggumu di luar Fang Su tidak tahu harus mengucapkan selamat tinggal Jadi dia menyentuh kepalanya Kin Ming memperhatikan mereka Melangkah ke gerbang hijau dan pergi Dan kemudian benar-benar lega Berbalik Matanya membunuh Untuk waktu yang lama Dia tidak memiliki hasrat untuk bertarung Karena darah suci Dia menahan diri Dan sekarang Darah suci ditekan oleh energi misterius dari harta asing Dia bisa melepaskan tangan dan kakinya Kin Ming melangkah ke gerbang hitam Dan banyak prajurit masuk dengan hati-hati Setelah masuk Lima percabangan muncul di depan Kin Ming Ada banyak orang di depan pintu Bahkan jika ada pejuang jahat Mereka tidak akan melakukan apapun di sini Kin Ming memilih koridor secara acak Dan bergerak maju dengan cepat Setelah berjalan tidak jauh Saya menemukan tiga pertigaan yang identik Sepertinya labirin dengan pasang surut terjalin Pemandangannya sempit dan ada kabut ungu Kamu hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk menemukan arah yang benar Melihat tiga koridor, Kin Ming dalam masalah Sepertinya tidak ada perbedaan di koridor itu Tampaknya tidak ada kabut ungu di tengah Kecuali di tempat kecil dan di tempat lain penuh kabut Kin Ming memperhatikan untuk waktu yang lama Tetapi tidak menyadari bahwa koridor itu istimewa Jadi dia hanya bisa memilih arah sesuka hati untuk melanjutkan Seperti lalat tanpa kepala ini Kapan akan mencapai puncak Dan itu sempit di sini Dan mungkin untuk bertemu prajurit lain kapan saja dan di mana saja Seorang pejuang dengan niat buruk kemungkinan besar akan bersembunyi di kegelapan dan serangan diam-diam Tidak heran jika para prajurit yang datang tidak menyimpan 1 dari 10 Dengan keberuntungan saja, setiap pejuang memiliki kesempatan yang sama Dengan cara ini, kemungkinan mendapatkan harta karun sangat kecil Kin Ming bukanlah orang yang suka bertaruh pada keberuntungan Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!